Ya pemirsa sebuah pernikahan mestinya menjadi hari bahagia bagi mempelai wanita dan juga pastinya untuk orang tuanya. Namun sebuah pernikahan di Lombok Timur, NTB, ini malah jadi viral karena ibu mempelai wanitanya ini mengamuk. Sang ibu mengamuk karena dia tidak diberitahu soal jam pelaksanaan ijab kabul sehingga datang terlambat. Sebuah proses ijab kabul hendak berlangsung. Ketika tiba-tiba seorang ibu masuk sambil ngamuk-ngamuk. Bunafsia mengamuk sesaat sebelum ijab kabul antara putrinya Suharni dan M. Rozi di Musola Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Segenap hadirin dan hadirot pun resah, telisah, serta merasa gundah. Kenapa Bunafsia yang mestinya bahagia malah membuat huru hara? Peristiwa yang terjadi hari Rabu lalu pun menjadi viral setelah direkam dan diunggah ke media sosial. Ternyata usut punya usut, Bunafsia masgul karena merasa tidak diberitahu soal jam pelaksanaan ijab kabul. Pak RT hanya memberitahu pernikahan berlangsung hari Rabu. Namun jam pelaksanaannya kurang begitu jelas. Walhasil, banyak anggota keluarga Bunafsia yang belum datang. Ibu dari penganggian perempuan ini tidak dikasih tahu jamnya oleh RT jam acara pernikahan itu tidak dikasih tahu. Tidak terlupa dikasih tahu sama Pak RT. Untuk menghindari kegundaan berikutnya, acara sejenak ditunda. Pak Kades berunding ulang dengan perwakilan kedua keluarga dan akhirnya acara ijab kabul dipindah ke rumah mempelai pria sampai sah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.